Ini proses pemisahan dan pemilihan barang-barang yang sudah dipotong di mesin hand clipper Jadi dari bahan baku sana itu nanti dipotong Kemudian adanya seperti ini Ini masih bisa dimanfaatkan untuk longkor Misalnya ada lubang-lubang seperti ini Nah nanti ada yang buat nambah lubangnya ini Kita manfaatkan ya Kita bikin semua jadi bahan Yang penting ada kelurusan samping-sampingnya ini ya Samping-sampingnya ini kan sudah lurus berdasarkan format potongan yang ada di mesin ini Selanjutnya nanti kita akan merangkai saja Jadi ini mesin-mesin di pemotong ini sudah ada ukuran-ukurannya Jadi kalau misalnya mau dijajar susun 3 lembar, 4 lembar Ini bisa berdasarkan hasil-hasil potongan ini Ini biarpun kecil juga bisa dimanfaatkan jadi longkor ya Kalau disambung-sambung menuju lebarnya sampai untuk 2 feet x 8 feet Yang penting untuk kelurusan sampingnya itu bagus Kita bisa menggunakan Kalau untuk cacat-cacat yang kayak lubang, kemudian kulit kayu Itu nanti kan untuk proses repair juga berjalan Jadi seperti itu Nah bahan-bahan yang disini itu Kita mau manfaatkan semua untuk jadi longkor Jadi longkor supaya ada kegiatan terus Nah ini juga bisa dipakai Nanti kita susun berdasarkan lebar-lebarnya ya Disendiri-sendirikan supaya milihnya itu enak Saat kita mau menggunakan sambungan sebanyak 3 lembar Kita sudah disendirikan bahannya seperti ini Kemudian untuk nyambung di 4 lembar Kita juga sudah sendirikan nanti seperti ini Nah ini juga Yang kecil-kecil juga ini jajar 5 sampai 6 itu Bisa kita manfaatkan untuk menuju ke 2 feet x 8 feet Intinya semuanya sebenarnya bisa disambung-sambung Tinggal nanti kita menyesuaikan untuk pembihayaan saja Kalau misalnya sambungannya yang kecil-kecil seperti itu Nah ini jelas kan penggunaan gantinya juga lumayan agak banyak Kemudian tambalan-tambalan yang sekiranya lebih besar atau apa Ini kita nanti mau gunakan untuk nambah saja Yang paling penting ini kan ketebalan sama Kemudian samping kanan sama kirinya itu kelurusannya ada Sudah terformat untuk lebarnya Nah kita mau menuju ke 2 feet atau 65 cm 63 pun juga bisa 63 sampai 65 cm itu kita sudah bisa antisipasi Kita mau gunakan susunan shortcorenya itu untuk jadi longcore itu berapa Berapa banyak itu sudah kita antisipasi dari awal Kemudian berikutnya tinggal kita nyusun untuk saling silang-menyilangnya Susun bata seperti itu Nanti akan jadi produk yang bisa dijual Nah jadi dari bahan yang seperti ini kita nanti akan mencoba Ncoba artinya ncoba itu kan bisa masuk ya syukur Nah sekitar 60-70 berbanding 30 ya Jadi 70 itu berhasil nanti Artinya itu keberhasilan juga dipengaruhi dari 30%nya yang nggak berhasil itu seperti Kalau kita bikinnya nanti di pembiayaannya 30%nya itu Nah kita lihat ya seperti ini masih bisa dimanfaatkan semuanya Nah ini nanti kita akan bikin seperti ini Ukurannya sudah lurus Di sampingnya sudah lurus kita bisa gunakan untuk longcore Jadi longcore itu bagian di dalamnya triplet Nah jadi seperti itu untuk pemanfaatannya limbah Ini kan dari sisa-sisa yang dulu-dulu ya Artinya itu setiap kali kedatangan bahan Menyisakan bahan yang melengkung Kemudian ada lubangnya banyak Ini kita santukan jadi seperti ini Kita potong-potong lagi jadi lurus bagian samping-sampingnya Supaya lebih enak untuk ngeripernya Oke bosku seperti itu untuk review bahan dari yang jelek kita mau gunakan untuk bahan longcore Untuk berhatiannya terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya